Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Di jalan Gunung Batu Karu dokter. Jalan Gunung Batu Karu. Oke. Baik bapak kalau boleh tahu sekarang bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai kulit bangunan dokter. Gitu. Oke mungkin ada yang bisa saya bantu pak. Jadi saya ada keluhan dokter. Saya kalau bekerja sebagai kulit bangunan itu dokter. Biasanya kalau saya bekerja itu kalau ada nyiri dada ya dokter ya. Nyiri dada itu sakit banget dokter. Setiap kali saya bekerja. Betul. Berarti dia makin sakit kalau ditambah kerja itu pak ya. Iya betul dokter. Jadi pas sakit biasanya bapak apakan? Kalau pas sakit sih biasanya saya duduk dulu ya dokter ya. Kalau pas duduk tuh rasanya agak enakan sedikit dokter rasanya. Berarti kalau disirahatin dia mau mendingan pak ya. Iya dokter. Baik mungkin bapak apakah ada riwayat penyakit mungkin? Kalau riwayat penyakit itu kebetulan tahun lalu itu dokter. Saya didiagnosis menderita diabetes dan hipertensi dokter. Udah dikasih obat waktu itu? Sudah dokter. Berarti rutin minum obatnya ya? Rutin minum obat juga dokter. Oke kalau boleh tahu keluarga ada penyakit serupa mungkin? Kalau penyakit serupa dari keluarga bapak ada kena diabetes bener ya dokter. Tapi beliau udah meninggal dokter karena serangan jangka. Oh maaf pak. Lu kasih tau pak. Mungkin kalau boleh tahu ada keluhan lain selain sakit di dadanya? Keluhan lain ya dokter. Kalau keluhan lain itu di rumah itu kalau saya bangun tidur itu dokter. Biasanya itu suka keringatan ya bajunya basah habis saya baru bangun tidur. Padahal kemarin malamnya itu saya nggak ngerasa kepanasan sih dokter. Kok bisa ya dokter? Oh gitu. Jadi mungkin bapak nggak usah khawatir dulu. Di sini saya ingin melakukan pengusaha penunjang. Misalnya penunjang yang saya anjurkan itu melakukan pemeriksaan EKG. Itu fungsinya untuk mengetahui rekaman jantung bapak. Untuk bisa melihat diagnosis pak ya. Jadi nanti kita bisa tahu ini sakitnya apa, kelainannya di mana. Mungkin apakah bapak bersedia mungkin? Ya bersedia dokter. Mungkin izin menjelaskan sedikit ya. Nanti bapak bisa tidur di meja periksa. Nanti saya akan siapkan alatnya. Kemudian nanti saya mohon izinnya untuk membuka baju atau kondisikan baju. Karena alat ini akan dipasang di dada bapak ya. Selain itu di tangan dan di kaki bapak. Oke apakah bapak memiliki pertanyaan? Yang ini belum ada dokter. Oke apakah bapak bersedia di periksa? Bersedia dokter. Baik bapak bisa pindah ke meja periksa terlebih dahulu. Sekembali mengkondisikan baju dan alat-alatnya. Oke nanti pada saat di periksa jangan banyak bergerak pak ya. Karena akan mempengaruhi hasil. Baik. Silahkan bapak saya izin cuci tangan dan periksa alat terlebih dahulu. Baik sekarang kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Alat dan bahan. Tama-tama kita mempersiapkan APD seperti masker dan handscone. Berserta dengan wastafel atau handwrap atau cuci tangan. Kemudian siap pastikan sudah ada kardio gel atau SEG gel. Kemudian pastikan sudah ada tisu untuk membersihkan ECG gel nanti. Kemudian pastikan bahwa elektroda sudah lengkap. Untuk elektroda dilimp bisa dipastikan terpasang seperti ini. Misalnya jika masih terlepas. Dilonggarkan. Dimasukkan ke bolongnya seperti itu. Kemudian diteka seperti ini. Kemudian bisa diletakkan seperti ini terlebih dahulu. Sekarang kita akan mempersiapkan mesin EKG nya. Pertama-tama ambil. Ini untuk kertas EKG nya. Ada batangannya. Kita akan seperti ini. Kemudian bisa dibuka. Kita akan seperti ini. Dan perhatikan bahwa ukuran kertas EKG harus sama atau harus sesuai. Karena jika tidak mungkin tidak valid untuk bacanya. Kemudian ditutup seperti itu. Kemudian dinyalakan turn on seperti ini. Di sini sudah bisa di depan karena sudah ada terhubung dengan listrik. Atau pastikan baterai nya sudah tercas sebelum dipakai. Dan pastikan juga untuk elektroda nya kabel nya tersambung di mesin EKG. Kemudian tunggu sebentar jika EKG sudah berada pada tampilan yang bisa dibaca. Maka EKG siap dipakai. Baik sekarang saya akan mempersiapkan tangan 6 langkah. Membiarkan tangan saya kering. Dan saya akan memakai handscone. Jika sudah memakai handscone sudah siap memperiksa pasien. Baik Bapak sekarang saya akan mendiri di kanan Bapak ya. Sekarang saya akan memasang lid nya. Tapi sebelum itu saya izin memastikan bahwa di sini sudah tidak ada halangan baju. Mungkin Bapak apakah saya bawa handphone? Tidak Bapak. Oke kacamata juga sudah dilepas ya. Kemudian sekarang saya lihat apakah ada rambut di sekitar tempat yang akan saya letakkan lid. Di sini tidak ada rambut ya. Jadi saya walaupun ada mungkin di area nya tidak tercover rambut. Jadi kita bisa tidak usah dicukur dulu Pak ya. Nah jadi di sini saya izin untuk merabah dada Bapak. Bapak diprisinkan. Bersediaan. Oke jadi di sini kita akan lihat sternal angle dulu Pak ya. Oke sternal angle ditemukan. Maka dari itu geser ke kanan atau ke kiri merupakan ICS 2 nya. Kita turun. 2. 1. 2. Maka dia berada dekat atau sejajar pada puting. Itu merupakan ruang ICS 4 Bapak. Disin menjelaskan pada ICS kanan Bapak ini kita akan letakkan namanya V1. Pada parasternal line kiri di ICS 4 kita akan letakkan V2. Kemudian V3 kita letakkan di tengah-tengah V2 dan V4. Dimana V4 kita akan letakkan di ICS 5 mid axillary line. Kemudian kita akan letakkan V5 di anterior axillary line. Dia itu di ICS 5. Kemudian V6 ada di mid axillary line di ICS 5. Atau nanti saya akan letakkan V5 nya terakhir. karena dia pasti berada di antara V4 dan V6. Kemudian untuk lead line nya. Ada yang merah, kuning, hijau dan hitam. Merah ditetakkan di kanan. Kuning ditetakkan di kiri. Hijau di kaki kiri dan hitam di kaki kanan. Dan apakah V7 llevar untuk dipasang sekarang? Baik, sekarang saya akan letakkan gel terlebih dahulu. Kita akan pasang LED roda di dada dulu pak ya. Remember, sebentar. Oke, segitu saja dulu Kita pasang dua dulu Oke Sekarang kita pasang yang dua Kita tambahkan jalan dulu Oke Kita sekalian pasang disini Oke Nah, kita pasang C4-nya dulu, Pak C4-nya ada di sini, di mid-axillary Kemudian kita pasang C6-nya Oke Dan terlepas, dipasang kembali Oke, mungkin disini sudah agak sulit pasangnya Oke, mungkin apakah Bapak merasa sakit? Tidak Oke, apakah ada yang dirasa mau turun mungkin? Ini cup-nya sudah terpasang dengan baik ya? Sudah terpasang dengan baik Baik, karena sudah terpasang mungkin tidak ada yang jatuh lagi Kita akan coba naikkan sedikit tangannya, Pak Ini kita akan pasang di kaki dan tangannya Ini mulai dari tangan dulu, kita berikan gel dulu Sudah, kemudian tangan kirinya bisa diangkat sedikit, Pak Oke Kakinya dulu, biar sekalian Oke Sudah, Pak ya Ini untuk urutannya merah Kanan Pin kalau untuk memastikan bisa dilihat di kabelnya R Kanan Kemudian kuning Kuning untuk kiri Kita diangkat sedikit Oke Kaki kiri Hijau Saya diangkat sedikit Ya Sudah Kemudian terakhir Hitam To ground Di kaki kanan Oke Mungkin, Pak Apakah Anda merasa tidak nyaman? Tidak, Pak Tidak Mungkin sekarang saya izin untuk mengecat di AKG-nya Sudah mulai Mungkin yang mana yang mau melepas tadi? Ini ya Oke, kita bisa pasang kembali Mungkin, apakah sudah? Jika sudah Coba dilihat dari mesin AKG terlebih dahulu Oke, baik Mungkin disini kita akan mengecek di AKG-nya Bisa di-scroll untuk lead-nya Untuk memastikan apakah ada yang salah memasang Kalau dari V1-V6 Bisa dilihat progresifitasnya Kemudian melihat lead 1, 2, 3 RFFF Jika memang sudah benar Silahkan di-click print Dan menunggu Untuk mesin AKG untuk menganalisis Bisa dilihat disini AKG sedang meng-sample Kemudian nanti menganalisis dan mem-print Nah, kemudian Jika sudah Bisa di-robet Kemudian disimpan Dan sekarang merapitkan pasien perlebih dahulu Baik Bapak Jadi tadi kita sudah selesai Pak ya Untuk rekamannya Sudah terekam dan sudah ter-print Sekarang saya izin untuk merapikan alat dan untuk Ini-ini gelnya Biar nanti enggak Mungkin biar nyamannya Kita buka dulu Nah, ini bisa dibuka dulu Mungkin bisa diangkat sedikit lenganan Pak Pak Oke Oke Masih Disimpan ya Lupa apakah ada rasa gatel Mungkin barangkali Tidak ada Tidak ya Tadi yang kasih Oke Untuk mematikannya Mastikan layarnya sudah mati Dan Sekarang saya tinggal membuka handscone Kemudian Membuangnya di Tong sampah Baik Sekarang saya akan Cusi tangan 6 langkah Baik Bapak Karena sudah melihat Sd depresi Saya menduga Bapak Menderita sindrom koroner akut Yang non-stimbing Sehingga Sebenarnya sih Saya menganjurkan Bapak Atau mengecek lab lagi ya Cek lab yaitu Berupa biomarker jantung Nanti akan saya buatkan Untuk surat rujukannya Jika Bapak berkenan Mungkin apakah Bapak bersedia Di cek labnya Baik Mungkin saya Izin untuk membuat Surat rujukannya terlebih dahulu Mungkin sembari Bapak menunggu Izin menginformasikan Pak ya Jika semisal Bapak ada rasa Tiba-tiba pusing Tiba-tiba ingin Seperti pingsan gitu Mohon untuk Ke vaskus terdekat Atau mungkin Panggil keluarga Untuk mengantarkan kemari Sekiranya apakah Bapak ingin Bertanya lagi Atau ada yang dirisaukan lagi Tidak ada Tidak ada Mungkin ini surat rujukannya Pak ya Bisa di bawah Untuk mencet labnya Terima kasih Bapak Terima kasih dok Terima kasih Baik dokter Saya menemukan Adanya ST depresi Pada lead 2 3 Dan AVF Kemudian bisa dilihat juga ST depresi Di V3 V4 Dan V5 Hal tersebut Dengan disertai dengan Anomesisnya tadi Maka saya menduga Pasien mengalami Sindrom koroner akut Non-stemi Mungkin sekarang Untuk menulisannya Sudah selesai Apakah saya diperbolehkan Untuk keluar Baik terima kasih dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!